Kitab Bilangan, Pasal 8 Penyalaan Pelita Tuhan berfirman kepada Musa, Sampaikan kepada Harun bahwa apabila ia menyalakan ketujuh pelita yang dipasang pada kaki dian, ia harus menaruhnya sedemikian, hingga cahaya pelita itu terpancar ke depan. Harun menaatinya, Kaki dian itu dengan hiasan berupa ukiran bunga-bunga badam yang terdapat pada dasar dan cabang-cabangnya, seluruhnya terbuat dari emas tempaan, bentuknya sesuai dengan rencangan yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Orang Lewi dikhususkan bagi Tuhan Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Sekarang pisahkan orang-orang Lewi dari suku bangsa Israel lainnya, dan kuduskanlah mereka. Lakukanlah hal ini dengan memercikkan air penyucian ke atas mereka, dan suruhlah mereka mencukur seluruh tubuh mereka, dan membasuh pakaian serta tubuh mereka sendiri. Suruhlah mereka membawa seekor sapi jantan muda, dan kurban sajian berupa tepung terbaik yang dicampur dengan minyak dan seekor lagi sapi jantan muda untuk kurban penghapus dosa. Kemudian bawalah orang-orang Lewi itu ke pintu kemah pertemuan dengan disaksikan oleh segenap orang Israel. Di situ para pemimpin suku harus meletakkan tangan mereka ke atas kepala orang-orang Lewi itu. Dan Harun, dengan sikap seperti orang mempersembahkan kurban, harus menghadapkan mereka kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan dari seluruh bangsa Israel. Orang-orang Lewi akan mewakili seluruh bangsa Israel dalam melayani Tuhan. Sesudah itu, para pemimpin suku Lewi akan meletakkan tangan mereka di atas kepala kedua sapi jantan muda itu dan mempersembahkannya kehadapan Tuhan, yang seekor untuk kurban penghapus dosa, sedangkan yang seekor lagi untuk kurban bakaran, untuk mengadakan pendamaian bagi orang-orang Lewi. Lalu orang-orang Lewi itu harus dihadapkan kepada Harun serta putra-putranya, sama seperti persembahan unjukan macam apapun kepada Tuhan. Dengan cara inilah, engkau akan memisahkan mereka dari suku bangsa Israel lainnya, dan suku Lewi ini akan menjadi milikku. Sesudah engkau menyucikan mereka dengan cara ini, barulah mereka boleh keluar masuk kemah pertemuan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Mereka menjadi milikku dari antara seluruh bangsa Israel. Aku sudah menerima mereka sebagai pengganti semua anak sulung bangsa Israel. Aku sudah mengambil orang-orang Lewi ini sebagai penukar mereka. Semua yang sulung di antara bangsa Israel adalah milikku, baik manusia maupun hewan. Aku menuntut mereka bagi diriku sendiri pada malam aku membinasakan semua anak sulung bangsa Mesir. Ya, aku sudah menerima suku Lewi sebagai pengganti semua anak sulung Israel. Dan aku akan menyerahkan orang-orang Lewi ini sebagai pemberian kepada Harun serta putra-putranya. Orang-orang Lewi akan melakukan tugas-tugas suci yang dituntut dari bangsa Israel di kemah pertemuan. Mereka lah yang akan mempersembahkan kurban pendamaian bagi bangsa Israel, supaya bangsa itu tidak akan kena tulah bila mendekati tempat kudus. Demikianlah Musa, Harun, dan seluruh bangsa Israel memisahkan suku Lewi dengan menaati secara seksama segala petunjuk Tuhan kepada Musa. Orang-orang Lewi menyucikan diri mereka dan membasuh pakaian mereka. Lalu Harun dengan sikap seperti sedang mempersembahkan kurban menghadapkan mereka kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan. Sesudah itu, ia melaksanakan upacara untuk mengadakan pendamaian bagi mereka dan menyucikan mereka. Kemudian mereka masuk ke kemah pertemuan sebagai pembantu-pembantu Harun serta putra-putranya. Segala sesuatu dilaksanakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Masa Pelayanan Orang Lewi Tuhan juga berfirman kepada Musa demikian. Orang-orang Lewi harus bertugas melayani di dalam kemah pertemuan pada usia 25 tahun dan berhenti bertugas pada usia 50 tahun. Sesudah bebas tugas, mereka dapat membantu berbagai pekerjaan yang ringan di dalam kemah pertemuan, tetapi tidak akan diserahi tanggung jawab yang tetap.